guys tchau Hai nah ini Om Jalu Terima kasih sudah berkenan untuk kita bikin konten ini yang pertama langsung aja guys kita mulai Oke Om boleh kita sebutin dari mana aja dulu beserta harganya Om hahaha harus enak Om namanya supaya seperti saya ini semakin tertantang Om semakin tertarik dan semakin terinspirasi itu Oke Om dari mana dulu Om paling dari bawah ya Oke dari bawah boleh BD 8 Oke ini BD pure ya BD pure 8 juta kemudian wolfees 1 juta kemudian peruno 2 peruno catfish kemudian BD jantan BD jantan empat empat juta ukuran hampir sama ya sama yang BD betina ya Oke next red feng feng 2,5 juta guys kemudian ini wet bar ada tiga Om satunya berapa Om 1,8 satunya 1,8 untuk wet bar dengan ukuran sekitar 25an tadi ya next Om bayaran lima bayaran lima juta saiznya 40-45 ini next ada apalagi Om atabapo tiga setengah sih red atabapo saiznya 30 cm tiga setengah juta next ada Orinoko mungkin yang Orinoko ada dua nih Om ya yang jantan aku beli dua juta yang jantan dua juta betina ini dua setengah betina dua setengah juta Oke dua Orinoko empat setengah juta guys next Om untuk bebasnya dulu berarti sekalian ya Intermedia Intermedia ada satu dua tiga ada empat satunya berapa Om ini Intermedia nggak main-main lho Om nih satunya paling murah tiga setengah paling murah tiga setengah 4 setengah 4 setengah tambah sama tiga setengah rata-rata empat ya boleh ya empat ada empat juta ada empat yaitu 16 juta guys next ada doradu 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 tiga doradu tiga satunya berapa Om dua setengah dua setengah berarti doradu tiga tujuh setengah juta Om kemudian ada Azul Om Azul Azul 800 Azul 800k atau 800.000 kemudian next di sini ada monopulus Om Mono tiga juta Wah Mono tiga juta ini kemarin udah dilawar tiga juta ya Om nggak dilepas Om kokil mana ada sih guys mono di zaman pico bass yang katanya itu harganya turun down gitu ternyata Om Jalu masih keep monopulus dengan harga penawaran sangat fantastis yaitu tiga juta dan tidak dilepas ya Om belum sialan Oke monopulus tiga juta next di sini ada ini AC pencil berapa Om AC pencil tiga juta untuk ukuran 45 next ada silver albino berapa Om silver albino sejuta silver albino sejuta kemudian Oscar Oscar 500 lalu di sini ada siklid ini berapa sih Om siklid kayak gini 400 ribu kemudian ada ada ini Om nah ini apa namanya tigrinus catfish yang sangat besar sekali 55 sampai 60 cm ini berapa Om ini 8 setengah juta oke nah sekarang Om ikan udah nih sekarang teng om tengk berapa ya aku habis tengk rak sama sam tengk rak sama sam itu 15 15 juta Oke lampunya Om main dua yang main view plus berapa ya satu juta ya sebatang iya ada berapa ini Om dua batang ya berarti dua juta ya sama HPL nya 260 cm belakang itu full ya dua baris satu juta berarti tiga juta untuk lightingnya guys kemudian lighting kemudian ini sudah kemudian media Om saya yang nyerah nih media paling countless aku lupa berapa liter ya kemarin di Shopee check out tujuh setengah karnas karnas tujuh setengah ya siap kemudian ini apa Neo media itu sepotaknya berapa ya 600.000 kalau enggak salah ini tadi 30-an ya 30 liter ya Iya pakai aku enam kotak enam kotak berarti enam kali enam tiga juta enam ratus Om ya sekitar segitulah tiga juta enam ratus kemudian ini tadi ada bioporus bioporus sekotaknya sama mungkin sejuta sekotak sama mungkin sejuta ini habis berapa kota Om ya kota tiga kotak berarti tiga juta untuk bioporus nya next disitu ada main rugby main rugby dua kotak yang 4k-an ya dua kotak 4k-an semuanya all satu juta ya all dua bungkus sama ongkir satu juta siap semuanya udah dapat berarti untuk estimasi untuk kapas-kapasan dan sebagainya kita kita asumsi kan 100.000 ya Om iyalah paling 100.000 guys kemudian di sini ada PHO pakai PHO PH sunsun sunsun oke sunsun pakai 12.000 sama 7000 yang 12.000 tuh 50 ya kalau enggak salah lebih kalau yang 12.000 ya 7800 lah ya estimasi 800-an sampai yang satu 7.000 itu ya sehingga segitu sih 7 setengah berarti anggap aja 1 juta setengah untuk PHO oke next Om untuk Om beli pasir ini pasti ini berkarung-karung nih Om berapa karung kalau boleh tahu waktu itu beli berapa ya 11 karung mastaga guys 11 karung berarti satu karungnya 100 ribuan atau 200 ribu enggak 60 70 ribu 70 berarti ada 770 ribu kemudian ini kayu ini beli di tempat saya guys satunya ada saya tahu 150-an ada juga yang 350 kita asumsikan disini kayanya Om selalu itu beli tempat saya 8 guys berarti 8 kali satu setengah lah sekitaran 1.500.000 kan ada yang gede satu ya Om ya dua aja ada dua yang gede 1.500.000 untuk kayu santigi kemudian next ada batu apung Om ini juga nggak habis lumayan dong kalau nggak sih berapa karung 2 atau 3 ini 3 karung tapi satu karung masih tak bisa di situ Oh ya belum masuk ya baru masuk 2 karung 2 karung berapa Om sekarang berapa 200 400 untuk batu apung next berarti untuk kayu udah batu apung udah pasir udah berarti semuanya udah Om epic banget saya notalnya nanti pada saat ngedit video ya guys jangan berarti oke sekarang ya terima kasih kepada Om Jalu yang udah bersedia untuk kita kuliti habis-habisan untuk tank ini 15 juta tadi udah termasuk sistem ini sistem kuras-menguras cember ini belum belum nah ini sekalian Om Wah nggak tahu aku ini kalau totalnya berapa kan soalnya bayar tenaga ya tenaga harian ya temen yang masang kita asumsikan kalau 300.000 sama 200.000 sama bahannya paling ya 300-an 300.000 aman 300.000 untuk sistem kuras di cember guys siap Om terima kasih sekali lagi sudah bersedia untuk kita bikin konten perdana ini berapa harga tank alone oke sampai sekian dulu untuk konten kita hari ini dan pastinya konten ini akan sangat menarik ya karena kita sama-sama tahu Om disini kita senang ikan kadang memang harga dan sebagainya nggak kita pikirin ya Om ya kan yang jelas ketika kita sayang sama ikan berapapun harga ikan ya pasti nggak ada masalah bener artinya nggak ada masalah itu gini guys bukan masalah mahal atau murahnya Om ya ikan mahal kita senang kita beli kita ada uang kita beli ikan murah kalau kita senang itu juga akan sangat berpengna buat kita betul nggak sih Om betul banget kayak wolvis tadi Om dong ya wolvis itu karena di keep dari kecil sampai tank manapun tank utama pasti ngikut guys jadi seperti itu jadi disini kita nggak akan show off banyak-banyakan nominal tapi kita pengen tahu ternyata untuk hobi ikan ini nggak main-main artinya kita sama-sama tahu Om bahwa hobi ikan ini tuh ternyata nggak bisa dipandang sebelah mata ya Om ya artinya hobi ikan ini sangat bisa bersaing dengan hobi yang lain kita pengen nunjukin lebih ke arah situ dan bagaimana juga kita melihat dari ikan ini nggak kita lihat dari harganya tapi seperti apa sih bermaknanya buat kita dan bagaimana kita merawatnya supaya ikan-ikan kita bisa maksimal perform dan bagus serta memberikan kepuasan yang maksimal buat hobi isnya Oke sampai situ dulu konten kita kali ini banyak salah kata mohon maaf sampai jumpa di konten-konten berikutnya dan see you terima kasih Om ya sampai ketemu lagi terima kasih terima kasih terima kasih